Selasa kemarin, Satuan Lalu Lintas Polores Tapin laksanakan kegiatan survei kawasan tertip lalu lintas dalam hal ini berkaitan dengan kelengkapan sarana-prasarana jalan terutama rambu-rambu pelengkapan prasarana. Adapun kegiatan ini menyangkut masalah zebra cross atau masalah penyeberangan yang ada di kawasan tertip lalu lintas, yang mana nantinya akan dijadikan contoh kawasan tertip lalu lintas untuk dilewati seluruh pengguna jalan. Selain itu terkait adanya trotoar juga dapat dipungsikan bagi para pejalan kaki, dan diadakannya survei kebersamaan kali ini bertujuan agar mengetahui di mana kekurangan dan apa saja yang harus dilengkapi di kawasan tertip lalu lintas. Survei ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu hari saja, namun akan diranjutkan ke jalan umum baik jalan nasional ataupun jalan provinsi. Kami dari Satuan Lalu Lintas bersama Dinas Perhubungan Kapolitan Tapin ini, jadi melaksanakan kegiatan survei kawasan tertip lalu lintas dalam hal ini berkaitan dengan kelengkapan sarana-prasarana jalan, terutama saat ini adalah rambu-rambu kelengkap prasarana jalannya. Dan kemudian masalah zebra cross atau tempat penyeberangan yang ada di sepanjang kawasan tertip lalu lintas ini. Yang nantinya kita akan jadikan contoh kawasan tertip lalu lintas betul-betul kawasan yang tertip untuk dilewati seluruh pengguna jalan. Juga termasuk tempat perjalanan kaki dalam hal ini adalah fungsi daripada trotuar ini. Ya fungsi daripada trotuar ini nanti kita lihat mana yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada mungkin akan kita usulkan ke Bali besar. Ya karena dalam Bali ini nanti yang berkompetensi dalam Bali ini adalah Bali besar, tapi kita tidak langsung ke sana melewati jenat perhubungan kabupaten tapi dulu. Makanya ini diadakan survei kebersamaan, survei bersama-sama supaya tahu mana kekurangannya, apa-apa saja yang harus dilengkapi di kawasan tertip lalu lintas ini. Untuk surveinya ini mas, untuk kawasan tertip lalu lintas mungkin kami laksanakan cukup satu hari ini saja, ya namun nanti kami akan lanjutkan lagi, lanjut ke jalan-jalan umum, baik itu jalan nasional ataupun jalan provinsi. Jadi himpuan kami terutama dari Satuan Lalu Lintas juga dari Binal Penhubungan, untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Tapin ini, kami mengharapkan untuk selalu mematuhi ketentuan-ketentuan, baik itu perundang-undangan ataupun ketentuan-ketentuan bersupan santun berlalu lintas di jalan, mulai dari dirinya sendiri dulu, ya mulai dari dirinya sendiri dulu baru mungkin nanti mengajak yang kecil dulu mungkin keluarganya baru nanti ke orang lain. Ya kami juga dari Satuan Lalu Lintas sama Dinal Penhubungan juga mengelaksanakan sosialisasi, sosialisasi bagi itu ke masyarakat umum, tukang ojek ataupun ke sekolah ataupun jelas-jelas yang lain. Selain itu, diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Tapin agar selalu mematuhi ketentuan lalu lintas, baik itu perundang-undangan ataupun ketentuan bersupan santun berlalu lintas di jalan. Di Dinas Perkuan kami tambahkan bahwa untuk kelengkapan jalannya, nah ini ada hubungannya dengan masalah kelamatan arah Adipura, menyosong untuk penilaian Adipura. Nah di samping itu juga mungkin nanti ada event-event lain, mungkin ada lomba tautan berlaha, ada lomba-lomba yang lain mungkin yang sifatnya itu ada hubungannya dengan masalah lalu lintas. Harapan kami mudah-mudahan nanti masyarakat Tapin itu bisa belajar dari sini, agar nanti untuk kedepannya bisa mengerti akan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, yaitu undang-undang lalu lintas. Diimbo kepada masyarakat Tapin agar bisa belajar dari adanya kegiatan ini dan bisa mengerti akan adanya undang-undang lalu lintas. Amrullah, Tapin TV melaporkan.